Halo, selamat pagi semua Ketemu lagi sama aku, Wayne Di channelku Wayne Java Vlog Semoga sobat semua yang ada dimanapun berada Dalam keadaan sehat Dan bahagia Itu yang paling penting dalam hidup Sehat dan bahagia, right? Apalagi yang dicari Anyway Ini tiba-tiba udara Hari ini dingin Ini di luar mendung tiba-tiba And then Makanya pakai baju agak tebal dikit Padahal ini mulai musim Mulai musim panas sebenarnya Tapi, you know Aduh, seperti hal biasa, you know Cuaca berubah Tak terkirakan, you know Anyway, sobat Dalam video ini Saya mau Bincang-bincang tentang Pentingnya Kita berbahasa Inggris Kalau udah Di Amerika Atau sebelum di Amerika Ini dari pengalaman saya juga sendiri Seperti yang anda Saya pernah ceritakan, you know Saya memang Apa ya Mungkin Saya menganggap diri saya sendiri Bego, ya kan Ya, nekat Maksudnya, you know Awal ke Amerika Bahasa Inggris saja Saya tidak bisa Ya Jadi, and then Sampai ke Amerika itu Bermasalah Begitu masuk Di Amerika Ya kan Masalahnya itu ditanya Ke Amerika itu Mau apa lah Saya tidak bisa bahasa Inggris Akhirnya Top course Ditarik ke ofisnya Ya kan Tarik ke ofisnya Dari situ Untung ada Dewa penolong Ya Yang membuat Diri saya bisa Seperti ini Namanya Mas Handoko Ya Tapi Ini orang ini Tetap Saya cari Karena saya merasa Berhutang budi Ya Siapa tahu Ada yang kenal Sebarkan ini Mas Win Mencari Mas Handoko Ya Dia Keturunan Chinese Indonesia Tapi asal Surabaya You know Dialah yang menolong saya Waktu itu Sampai saya lolos Padahal Kita tidak saling kenal Kita tidak saling kenal Dan Dan Dia saya anggap Dewa penolong Betul Saya sangat berhutang budi sekali Beribu-ribu Berjuta-juta Terima kasih Yang saya ucapkan Bagi dia Semoga Tuhan Selalu melindunginya Kasih kesehatan Dan Berbahagia Hidupnya Dan keluarganya Mas Handoko Ya Siapa Tahu yang kenal Yang saya tahu Cuma dia Asal Surabaya Jadi Itu Hutang budi saya Itu Tak 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 terhapus Akan saya ingat Kebaikan dia Meskipun hanya Sesaat Tapi itu sungguh penting Di dalam Perjalanan hidup saya Begitu And anyway Cerita-cerita Tentang bahasa Ya kan Ya karena Awalnya saya tidak bisa Bahasa Inggris Apa sih pentingnya Bahasa Inggris Kalau anda ke Amerika Ya kan Berawal dari sini Saya Kalau anda Masih Nge-apply Visa Ya kan Untuk interview Anda memang Tidak membutuhkan Bahasa Inggris Ya kan Karena anda bisa Berbahasa Indonesia Karena Yang tukang interview Itu mahir Bahasa Indonesia Mahir bahasa kita Jadi Kita berbahasa yang Bagus dan benar Itu udah Bisa Untuk mengajukan Visa Ya untuk Maju untuk interview Tidak usah Repot-repot mikir Oh aku harus Bahasa Inggris Atau Gimana kalau Bahasa Inggrisku Jelek Ya kan But In case Semua itu Waktu interview itu Tidak diperlukan Bahasa Inggris Kalaupun memang Anda bisa Bahasa Inggris Mahir Ya kuhe Bahasa Inggris Tapi Unnecessary Kalau memang Anda Pak di Bahasa Indonesia Ya gunakanlah Bahasa Indonesia Karena mereka Memang Cakep Di dalam Bahasa Indonesia Ya kan Begitu Nah lain lagi Kalau anda Udah masuk ke Amerika Bagaimana Pentingnya Bahasa Inggris itu Itu sangat penting Men Karena yang anda Adapi adalah Orang Orang Amerika Atau orang-orang Yang ada di Amerika Yang selalu Menggunakan Bahasa Inggris Karena Itulah Bahasa Amerika Jadi Kalau Sampai anda Di Amerika Terus Udah masuk And then Anda Tidak Bisa berbahasa Inggris Ya Ya belajar Gimana Gimana lagi caranya Ya belajar You know Yang aku ceritakan Pengalaman ku dulu ya Karena Waktu itu Masuk Tidak bisa Bahasa Inggris Apa yang saya lakukan Itu bawa kamus Itu kita punya kamus Yang Seratus ribu kata Satu juta kata itu Sampai ada yang Itu punya kamus Tebal Begini Itu yang Aku bawa Tapi sekarang kan Punya telponnya Semua ada Appnya Sekarang bisa Di translate You know Dulu kan Tidak ada Jadi sekarang Dengan teknologi Yang maju Sekarang kan Semua itu Mempermudah Mempermudah Bagi kehidupan kita You know Untuk belajar Bahasa Inggris Ya sedikit-sedikit Namanya Bahasa You know Kadang Otak kita itu Juga Tidak bisa menerima Data yang Begitu cepat Kadang ya kan Tergantung seseorangnya Kalau orangnya Begwai aku Ya agak lama Mengutak bebal ini Lain lagi Ada orang Otaknya encer Yang Yang Sekali dengar Ingat Saya ini Saya ini Susah mengingat Nama orang Kenalan dengan orang sini Misalkan ya Kenalannya 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 Siapa Adam Begitu 5 menit Siapa nama orang itu 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 kelemahan saya Itu Aku Susah kali Mengingat nama orang Begitu Busa sekali Tapi saya Ingat Gampang ingat Itu orang Kalau pernah ketemu Sekali itu Biasanya Mengingat orang itu Mudah Meskipun Ketemu sekali Dan beberapa Lagi ketemu itu Saya masih ingat Biasanya Tapi Nama Itu saya Enggak ingat Susah ya Karena memang Otaknya ini Agak Bolok Begitu ya Seperti halnya Bahasa tadi Apa yang saya lakukan Sewaktu di Amerika Setelah itu Belajar Lebih cepat itu Dari mana Saya lihat Dengarin musik Ya kan Lihat TV Dengarkan radio Pokoknya ya Keep itu aja Lihat TV Pokoknya ya Ada sisi Caption callnya Captionnya itu Ditulis Jadi ya TV-nya itu Yang kita lihatin Artinya Tulisannya Dari-dari situ Sampai sekarang pun Saya masih juga begitu Jadi Masih Dengar Kadang-kadang Masih kurang Kurang percaya Apa yang kita dengar Dengan tulisannya Itu Itu yang Cepat Dan Kalau Anda ingin Lebih cepat lagi Ya Kalau Anda Cari pasangan Cari pacar Gitu And then Dari Cari pacar itu Anda cepat sekali Belajar bahasa Inggris Cepat sekali Bahasa Inggris Karena Dari conversation Every day All the time Itu Memperlancar kita Bahasa Inggris kita Dengan cepat And then Bahasa Inggris itu Digunakan di mana saja Kalau di Amerika Itu ya Digunakan di mana-mana Jadi ya Pertama Aku Sarankan Jangan minder Itu Itu yang Itu yang penting Ya Gue Ngomong Gue Bertanya Kalau mereka Nggak ngerti Repeat Repeat Keep Repeat And then Kalau mereka Nggak ngerti lagi Tulis Ya kan Ditulis Ya Memang Lidah kita itu Memang Beda Meskipun saya Sudah Sudah lama Di sini Itu saja Bahasa Inggris Saya itu Paling Kalau dinilai Paling Cuma Saya dapat 60 Betul Paling Cuma Dapat 60 Karena Lidah kita Action Kita itu Itu Gimana ya Meskipun saya Cuman 20 Sekian tahun Di Indo Ya kan Tapi Memang hidup saya Lebih lama Di sini Ya Tapi tetap Itu Pembawaan Action kita itu Lidah kita itu Udah terbentuk Di situ itu Jadi Nggak Nggak Segampang Nggak Segampang Kalau kita Lahir Di sini Jadi Kita punya Karakter Jadi Kita udah Punya Karakter Sendiri Ngomong Punya Karakter Jadi Meskipun Pergaulan Saya Hidup Saya Dengan Orang Amerika Anak-anak Saya lahir Di sini Juga Semuanya Istri Saya Juga Tapi Tetap Saja Bahasa Action Saya ini Nggak Bisa Hilang Action Cara Action Aku Ngomong Itu Nggak Bisa Hilang Yang Aku sarankan Kalau Anda Yang Baru Datang Atau Bahasa Inggrisnya Anda Belip Belip Potan Di sini Itu Keep Repeating Just keep Repeating Jangan Takut Ngomong Jangan Takut Mereka Nggak Mengerti Terus Anda Rendah Diri Jangan Dengan Big smile Loh Permain Ngomong Hey What's up Just ngomong Whatever You want To say What you want To say What you want To talk Amerika Free speak Jadi Jangan takut Ditertawakan Atau apa Nggak Jangan takut Ditertawakan Kalau mereka Tertawakan Kita Ganti Tertawa Itu 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 Rumusnya Jadi Penting Sekali Bahasa Inggris Kalau Anda Sudah di Amerika Second Bahasa Yang harus Anda Bisa Itu Kalau Anda Mampu Belajar Itu Spanish Karena Spanish Spanish Itu Di Amerika Ini Menjadi Second Language Spanish Language Itu Bahasanya Orang-orang Amerika Latin Itu Menjadi Second Language Di Amerika Ini Sampai Letter Letter Dari Government Apapun Stail Pun Everything Tentang Surat Tentang Apa Dimana-mana Itu Pasti Ada Translate Ke Spanish Di Sini Begitu Jadi Kalau Anda Ke Amerika Pertama Yang Anda Temui Orang Bahasa Inggris Kedua Yaitu Spanish Itu Hampir Semua Orang Yang Sudah Lama Di Amerika Pasti Mengerti Bahasa Spanyol Bahasa Spanyol Spanish Spanyol But Meski Tidak Lancar Sepertinya Karena Sepertilah Hanya Aku Aku Bisa Bahasa Spanyol Tapi Aku Bisa Ngomong Karena Pernah Belajar Dikit-dikit Dari Mana Dari Tempat Teman Kerja Di Restoran Seperti Juga Ada Orang Meksiko Atau Orang Guatemala Salvador Honduras Pasti Begitu Biasanya Ketemu Mereka Bahasa Spanyol Bahasa Spanyol Dan Mereka Belum Tentu Bahasa Inggris Juga Makanya Lucu Kalau Dulu Karena Aku Mengira Ini Orang Apa Ini Orang Dari Mana Ternyata Karena Mereka Orang Lain Juga Pendek Pendek Begitu Sekitar 165 170 Begitu Setinggi Kita Kulitnya Juga Coklat Kayak Kita Begini Cuma Hidungnya Mancung Itu Bedanya Dengan Orang Kita Aku Kira Ini Orang Dari Mana Dan Pertama Kalian Dan Mereka Mereka Aku Dari Honduras Gini Dan Mereka Karena Karena Teman Mereka Banyak Mereka So Loud But Well Kita Pertama Ketemu Kenalan Ya Mereka Itu Punya Kenalan Kenalan Mereka Itu Banyak Mereka Lebih Dekat Ya Baik Baik Sebenarnya Mereka Juga Baik Baik Karena Mereka Sadar Mereka Datang Ke Amerika Itu Juga Sebagai Pekerja Mereka Juga Pekerja Keras Begitu Dari Indom Well Itu Semua Ini Dari Pengalaman Saya Mungkin Ada Beberapa Teman Yang Dari Indom Nggak Kerja Langsung Ke Restoran Nggak Ketemu Orang Spanish But 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 Aku Rasa Aku Rasa 100% Di setiap Restoran Itu Pasti Ada Orang Spanish Orang Amerika Latin Karena Itu Memang Itulah Pasar Kerja Mereka Begitu Anda Mungkin Tidak Akan Ketemu Orang Indo Di Suatu Restoran Tapi Pasti Anda Ketemu Orang Amerika Latin Yang Kerja Di Situ Begitu Tentang Mereka Legal Atau Legal Itu Aku Tidak Tau Sama Saja Aku Berpikiran Sama Saja Itu Bisa Kalian Tanyakan Nanti Apakah Kalian Legal Itu Tidak Ada Rusanya Tentang Bekerja Bekerja So Dalam Saat Ini Saya Membahasa Begitu And Then Bahasa Ketiga Mungkin Kalau Anda Di Chinese Ya Pasti Bahasa Cina You know But Itu Pun Itu Pun Susah Saya Susah Saya Susah Belajar Bahasa Cina Saya Bekerja Dengan Orang Chinese Itu Lak Lak Banyak Banyak Sekali But Untuk Memahami Bahasa Mereka Itu Susah Sekali Bagi Saya Kadang Ya Mengertilah Dikit Sedikit Sedikit But Karena Mereka Mostly Juga Pake Bahasa Inggris Jadi Susah Sekali Dan Banyak Sekali Yang Mereka Menguasai Bahasa Sepanis Juga Akhirnya Seperti Hanya Orang Orang Hindu Yang Bekerja Di Amerika Ini Kita Bisa Bahasa Sepanis Bahasa Inggris Sedikit Sedikit Bahasa Jepang Atau Sedikit Bahasa Apa Chinese Nah Belum Begitu Dan Dan Ya Kadang Orang-orang Amerika Latin Ini Mereka Punya Berbeda Lugat Karena Asal Asal Dari Negara Amerika Juga Berbeda Tapi Basiknya Mereka Itu Sama Mereka Berbahasa Latin Oke So Pesan Saya Kalau Anda Datang ke Amerika Jangan Khawatir Oke Jangan Khawatir Jangan Rendah Diri Kalau Ngepingin Ngomong Ngomong Belajar Bahasa Inggris Dari rumah Belajar Dari Bawa Kamus Bawa Telefon Dengar Radio Dengar Lihat TV Everything Cari Pacar Bule Itu Itu Semua Itu Bisa Membantu Anyway Oke Sampai Disini Dulu Ini Perbincangan Saya Bagian Anda Yang Belum Subscribe Go ahead Subscribe Thank you So much Yang udah Subscribe Dan Jaga Diri Baik-baik Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Have Nice Day Bye